Halo teman-teman semua, ni main hall, ni hall, siap untuk belajar bersama Bita? Iya, belajar bahasa merahin bersama Bita, yeay, Bita ni hall. Halo teman-teman, gula yang biasa dipakai sehari-hari apa ya? Apa ya? Yeay, jawab, jangan bilang Bita enggak tahu ya, jawab. Siapa bilang Bita enggak tahu? Yang biasa Bita enggak campurin yang teh manis itu ya, ya kan? Gula pasir. Bitan haupan, seribu untuk Bitan. Setelah dicampurkan ke teh, masih banyak lagi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan gula pasir. Iya dong, Bitan enggak bisa bayangin loh, kalau enggak ada gula pasir di dunia ini. Hidup Bitan pasti pahit, enggak ada manis-manisnya. Tahu enggak Bitan barusan gimana teman-teman? Lebay. Lebay. Kau sungguh lebay. Bitan, jangan terlalu suka yang manis-manis. Nah kenapa? Makan yang tinggi kandungan gulanya bisa menyebabkan gendut yang berlebihan. Wah, Bitan jadi takut dong. Berlebihan loh, catatannya berlebihan. Kalau berlebihan, enggak boleh berlebihan. Edo, kalau tambah manis, tambah manis enggak kalau tahu bahasa mandarin dari gula pasir? Wah enggak lah. Lebay enggak? Lose, ada yang lebay yang lose. Udah kabur dulu ya. Enggak, udah tanya bahasa mandarin dulu ke lose. Lose, apa dong? Apa-apa dong? Bahasa mandarin dari gula pasir. Tuey, boleh makan yang manis tapi jangan berlebihan ya teman-teman. Kalau begitu, langsung beritahu kalian bahasa mandarin dari gula pasir. Shatang. Gula pasir, shatang. Gula pasir, shatang. Nah yuk teman-teman, bersama-sama. Gula pasir, shatang. Sekali lagi ya. Gula pasir, shatang. Gula pasir, shatang. Gula pasir, shatang. Yuk kita ulangi sekali lagi. Gula pasir, shatang. Gula pasir, shatang. Gula pasir, shatang. Wah teman-teman di rumah, haupang. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Gula pasir, shatang. 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 Terima kasih dodo ya. Dan teman-teman sudah menemani video yang belajar bahasa mandarin hari ini. Teman-teman sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu. Dadah. Dadah.